Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Keyakinan inilah yang mengantarkan sosok anak bangsa yang menginspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini, yaitu Ahmad Fuadi pada kesuksesannya sebagai penulis yang tiada henti menebar inspirasi dan manfaat bagi sekitarnya. Kalimat Manjada Wajada seolah menjadi mantra bagi pria asal Sumatera Barat ini hingga menapaki kesuksesan sebagai seorang wartawan dan kemudian penulis. Berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas, Fuadi nekat menuntut ilmu ke Pulau Jawa, tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dirinya lalu melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Pajajaran Bandung. Kerja keras dan kesungguhannya membuahkan tawaran 10 beasiswa dari kampus terkemuka di Mancanegara. Kisah perjuangan Fuadi menggapai mimpi dituliskannya dalam novel Negeri Lima Menara yang kemudian diangkat ke film layar lebar. Kalimat Manjada Wajada dituliskan dalam cerita dan kemudian menjadi familiar di Indonesia. Dan memirsa apa kekuatan mantra Manjada Wajada bagi seorang Ahmad Fuadi, kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan sang perai 10 beasiswa dan juga penulis novel Negeri Lima Menara, Ahmad Fuadi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fuadi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih mbak sudah diajak. Waduh luar biasa Mas Fuadi, kalau kita dengar nih kisahnya Mas Fuadi banyak sekali prestasinya, tetapi tidak lepas dari kalimat Manjada Wajada. Sebenarnya apa sih Mas Fuadi makna Manjada Wajada sendiri bagi seorang Mas Fuadi? Manjada Wajada itu mungkin titik balik dalam hidup saya. Saya waktu kecil itu kan anak kampung di pinggir Danau Maninjau ya. Tahu saya disuruh ke Pulau Jawa nih sama ibu saya, kamu harus merantau. Saya nggak mau awalnya, apalagi disuruh merantau ke pesantren. Tapi yaudahlah, saya merantau karena nggak boleh ngelawan ibu ya. Kalau ngelawan ibu di Minang itu dikutuk nanti jadi batu, kayak balik undang. Jadi saya pergilah ke Jawa dengan petengah hati sebetulnya. Dan masuk pesantren lagi yang awalnya saya ingin terus suka. Tapi lama-lama saya mulai berpikir, ini kalau saya menghabiskan waktu dengan tidak happy, selalu menyesal kepada nasib ya nggak akan habis-habis ini cerita saya. Dan pada suatu hari, guru saya, ustadz saya masuk ke kelas kami, dan dia berdiri di depan kelas, dan dia berteriak. Manjada, wajada. Itu kami kaget, satu kelas ini ngapain ya orang teriak-teriak gitu ya. Lalu ustadz itu kemudian mengajak kita sama semua, yuk kita rame-rame yuk kita teriakkan manjada, wajada. Lalu kita berteriak lah sampai habis suara kita, semuanya muncrat sana-sini saking semangatnya. Yang terakhir diterangkan sama dia. Pegang ini sepanjang hidup kalian. Artinya siapa saja yang bersungguh-sungguh, dia yang berhasil. Persungguhanlah pintu kalian untuk terbang kemana saja. Nah karena itu diteriakan dengan sepenuh hati, itu meresap ke dalam hati, diceritakan lagi oleh guru-guru kami, dan diperlihatkan prakteknya sehari-hari, sehingga saya punya keyakinan kemudian, bahwa dalam hidup ini tugas kita memang memaksimalkan usaha, sehebat-hebatnya, berdoa sehebat-hebatnya, berusaha sehebat-hebatnya, dan biasanya rewardnya juga akan hebat juga. Jadi ada sebuah kepercayaan, kalau kita lebihkan usaha kita di atas rata-rata orang lain, hasilnya juga akan lebih. Walaupun dilebihkannya itu sedikit di atas rata-rata, tapi hasilnya akan berbeda. Nah itulah yang saya coba praktekkan, selama perjalanan hidup, dalam mencari beasiswa, ingin belajar tapi nggak punya duit, yaudah, coba cari beasiswa kemana-mana, dalam berkarir, dalam menulis, dan lain-lain. Iya, dan sekarang sudah mendapatkan, waktu itu Mas Wadi bisa mendapatkan 10 beasiswa dari berbagai kampus terkemuka di Mancanegara. Sebenarnya seperti apa sih Mas? Sehingga bisa mendapatkannya, kisahnya, dan juga kendalanya waktu itu apa aja? Jadi yang 10 beasiswa ini beragam ya, ada beasiswa gelar, ada non-gelar, ada yang singkat, ada yang pendek, ada yang residensi, jadi bukan yang semuanya gelar. Nah awalnya saya itu ingin sekali belajar jauh gitu ya, karena dulu saya di pesantren diajarkan, kita belajar itu bisa kemana saja di seluruh dunia, kita bisa menembus batas geografi, sebatas budaya untuk belajar. Apalagi di pesantren saya juga banyak santri dari Mancanegara, jadi ada sebuah kepercayaan diri, kita itu berhak loh belajar kemana saja kalau kita mau. Nah masalahnya nggak semua kita mampu kan, nggak punya duit lah, nggak punya kemampuan. Nah waktu itulah saya kemudian berpikir, kalau kemampuan itu adalah terbit dari hati kita untuk belajar, kita mungkin bisa kalau kita dari hati kita itu ada keinginan belajar. Salah satunya beasiswa. Baik, berarti ada keinginan belajar ya Mas Puadi. Oke, nanti kita... Dari dalam hati itu keinginan belajar. Oke, berarti yang paling utama itu ya Mas Puadi, tetaplah bersama kami Mas Puadi, karena kita harus break terlebih dahulu, tetapi selepas break, kita akan lanjutkan obrolan kita dan juga akan mengejak pemirsa semua untuk berkenalan. Ada sosok pemuda yang juga keinginan belajar sangat tinggi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Inilah Wahyudi, anak kedua dari tiga bersaudara yang baru saja selesai mengenyam pendidikan di bangku sekolah mendengah kejuruan, kesehariannya diisi dengan membantu orang tuanya sebagai pengumpul barang bekas. Setelah menyelesaikan sekolah SMK, Wahyudi sempat mendaftar untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan biaya membuat Wahyudi terpaksa menggantungkan harapan dan impiannya untuk dapat membantu dan membawa orang tuanya ke taraf hidup yang lebih baik, menjadi semangat untuk tetap berjuang demi masa depannya. pendapatnya ekonomi menurun karena kita mulu harian. Saya ingin melanjutkan kuliah untuk mengejar cita-cita saya sebagai IT. Kalau harapan orang tua, kita cikanya maaf, senang banget Wahyudi masuk kuliah, cuman karena biaya, kagak nyukupin, penghasilan saya berkurang, karena waktu 19 jadi bingung saya. Kalau perbulan biasanya 500 ribu, sekarang mengguruh-guruh sampai 500 ribu, bagi 500 ribu. Kesempatan mendapatkan beasiswa menjadi harapan untuk dapat mengubah hidup dan membahagiakan keluarganya. Tim Liputan Metro TV Dan kita sekarang akan langsung ngobrol bersama Wahyudi yang sudah tersambung melalui semua telepon. Selamat pagi, Wahyudi. Selamat pagi, Bu. Waduh, Wahyudi, tadi kita sudah lihat nih kisah kamu sedikit saja. Tapi bisa diceritain nggak, Wahyudi? Kan kamu waktu SMK ambil jurusan apa, terus nanti kalau kuliah nanti rencananya mau belajar apa nih, Wahyudi? Dan kenapa? Saya di urusan TKJ, teknik komputer jaringan. Saya ingin kuliah mengambil jurusan IT developer. IT developer. Kenapa IT developer, Wahyudi? Karena saya ingin mengembangkan cita-cita saya sebagai IT developer. Cita-cita kamu sebagai IT developer. Nah, bisa diceritain sedikit nggak, kegiatan kamu sehari-hari itu ngapain sih? Kan bantu orang tua. Dan sekarang kita lihat kamu sering ini ya, ngotrak-ngotrik gadget. Ini ngapain, Wahyudi? Oh iya, karena saya teknik komputer dan jaringan, saya bisa menservis laptop dan komputer. Jadi sambil praktekin langsung ya? Iya, betul. Sambil praktekin langsung keahliannya. Nah, Wahyudi pas banget kali ini ada Mas Fuadi tersambung juga dengan kita melalui sambungan Skype yang mungkin bisa memberikan langsung nih semangat untuk Wahyudi dalam menggapai cita-citanya dan juga belajar. Silahkan Mas Fuadi, kita sudah tersambung juga dengan Wahyudi yang memiliki semangat tinggi juga nih Mas untuk belajar. Iya, ini saya salut buat Wahyudi ya. Dengan segala keadaan, kita tetap punya semangat. Nah, buat Wahyudi, saya punya sebuah pepatah ini. Kalau di pesantren itu ada pepatahnya, artinya kalau sudah jelas keinginan, terbuka jalan. Jadi coba perjelas niatnya, perjelas keinginannya, nanti jalan biasanya terbuka. Nah, dalam belajar ini jalannya banyak sekali. Beasiswa itu banyak loh. Kalau kita mau mencari, itu kayak buah mangga di musim mangga, ada di mana-mana. Tapi kita memang harus rajin mencari. Dan yang kedua, yang penting, beasiswa ternyata bukan buat orang yang pintar, luar biasa aja. Beasiswa itu menurut saya didesain buat orang yang melebihkan usahanya di atas rata-rata orang lain. Orang yang manjada-wajada. Nah, mudah-mudahan nih, Wahyudi akan dapat kesempatan nanti ya, dapat beasiswa. Dan siapa saja, kita perlu membantu semangat orang-orang seperti Wahyudi ini. Karena saya pernah mengalami yang juga susah rasanya untuk kemana-mana, tapi dibantu oleh beasiswa. Terima kasih. Baik, itu dia pesan-pesannya deh Mas Bu Adi. Untuk Wahyudi, bagaimana mendengar semangat dan juga pesan-pesan dari Mas Bu Adi? Semangat gak? Alhamdulillah, semakin semangat. Alhamdulillah, semakin semangat. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Bu Adi. Terima kasih Wahyudi. Nanti kita tunggu ya, gebrakan-gebrakan dan juga prestasi-prestasi lainnya dari Wahyudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bu Adi. Terima kasih.